Pemirsa pasca video viral KTP palsu di Kabupaten Cianjur, polisi mulai melakukan penyelidikan ke lokasi beredarnya KTP palsu, akun media sosial yang mengunggah video KTP palsu kini sudah hilang. Usai viral video KTP palsu yang beredar di Kecamatan Sindang, Barang Kabupaten Cianjur, saat reskrim Pores Cianjur mulai melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut dengan mendatangi lokasi untuk mengumpulkan barang bukti. Pores Cianjur belum bisa memberikan keterangan kepada media, polisi pun belum menerima laporan dari Distruk Capil Cianjur terkait kasus tersebut. Distruk Capil Cianjur saat ini mulai membuka pelayanan administrasi kependudukan di tiap kecamatan untuk mempermudah warga di pelosok Cianjur. Distruk Capil Cianjur itu kan permasalahannya sehingga kita akan coba langsung turun ke lapangan dan akan kita menjadikan ini sebagai perbaikan. Sementara itu usai ramai di pemberitaan akun media sosial milik salah satu warga yang menjadi korban KTP palsu, tiba-tiba hilang dari berandalaman Facebook akun kabar Sindang Barang Update. Heri Setiawan, Bandung TV